Intro Dilansir dari kabar 24 Mulai digelar Jumat besok ini 15 Petitum Prabowo Sandi Yang klaim menang 52% 1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya 2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 987 Tentang penetapan hasil pemilu Pilpres dan Wakil Presiden Anggota DPR DPD DPRD Provinsi Dan DPRD Daerah Kabupaten Kota secara nasional Dalam pemilu tahun 2019 Dan berita acara KPU RI Nomor 135 Tentang rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat nasional Dan penetapan hasil pemilu tahun 2019 Sepanjang terkait dengan hasil Pilpres dan Wakil Presiden 2019 3. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut Pasron 01 Menyatakan paslon 01 Jokowi Ma'ruf terbukti secara sah dan meyakkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan Pilpres Secara terstruktur sistematis dan masif 5. Membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan 01 Jokowi Kiai Ma'ruf Amin sebagai peserta Pilpres 2019 6. Menetapkan Capres-Capres 02 Prabowo Sandi sebagai presiden dan wakil presiden terpilih tahun 2019-2024 7. Memerintahkan kepada termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan 8. Prabowo Sandi sebagai presiden dan wakil presiden 8. Menyatakan pasangan Capres-Capres 01 Jokowi Ma'ruf terbukti secara sah dan meyakkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pilpres melalui penggelembungan dan pencurian suara Secara terstruktur sistematis dan masif 9. Menetapkan paslon 02 Prabowo Sandi sebagai presiden dan wapres terpilih 10. Memerintahkan kepada termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo Sandi sebagai presiden dan wapres 11. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 22E ayat 1 UUD RI tahun 1945 12. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di sebagian provinsi di Indonesia Setidaknya di Jabar, Jateng, Jatim, Banten, DKI, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, dan Kalimantan Tengah agar dilaksanakan sesuai amanat tersebut dalam pasal 22E ayat 1 13. Memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner dan melakukan rekrutmen baru 14. Memerintahkan KPU untuk melakukan penetapan pemilih berdasarkan DPT yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dan bermenang 15. Memerintahkan KPU untuk melakukan audit terhadap sistem informasi penghitungan suara khususnya namun tidak terbatas pada situng Apabila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya Terima kasih telah menonton